Dana Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA terus menuai polemik di masyarakat. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada 2021 menemukan pengembalian dana TAPERA pernah mengalami permasalahan. Hal itu tertuang dalam dokumen berjudul Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA dan Biaya Operasional Tahun 2020 dan 2021 pada BP TAPERA dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Di dalam laporan tersebut, BPK menuliskan bahwa terdapat 124.960 peserta TAPERA belum menerima pengembalian dana dengan total sebesar 567 miliar rupiah lebih. Kondisi ini terungkap setelah tim BPK melakukan konfirmasi data dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan PT TASPEN. Padahal 124.960 peserta TAPERA tersebut sudah berakhir masa kepesertaannya karena meninggal atau pensiun sampai dengan tribulan 3 tahun 2021 namun masih tercatat sebagai peserta aktif. Dari hasil konfirmasi dengan BKN dan TASPEN, tim BPK juga melakukan konfirmasi lanjutan kepada 5 pemberi kerja. Hasil konfirmasi secara uji petik kepada 5 pemberi kerja atas 191 peserta menunjukkan bahwa benar peserta sudah meninggal atau pensiun yang didukung dengan SK PENSIUN atau SK Pemberhentian Pembayaran. Karena belum dimutakhirkan oleh pemberi kerja, membuat status kepesertaan di BP TAPERA masih tercatat sebagai peserta aktif dan belum dapat diberikan haknya berupa pengembalian tabungan. Selain pemutakhiran status pekerja oleh pemberi kerja, proses pengembalian tabungan sesuai proses bisnis normal BP TAPERA juga memerlukan pemutakhiran nomor rekening oleh pekerja. Selama tidak ada perubahan status oleh pemberi kerja, misalkan meninggal, maka status data peserta aktif tidak akan berubah. Sebelumnya BP TAPERA pernah mengklaim telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait pemutakhiran data, termasuk mekanisme atas perubahan status. Namun karena banyaknya data dan jumlah peserta yang harus di input oleh pemberi kerja dan keterbatasan sumber daya di pihak pemberi kerja, memungkinkan terjadinya ketidak tertipan atau kekurang cermata. Terima kasih telah menonton!